Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas Alucerita Dongguai Series dari film Martial Master untuk part yang terbarunya ya. Semoga kalian terhibur untuk menontonnya. Bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Wakil Komandan Geng sangat kesal dengan Qin Chen, yang tidak mau bekerjasama untuk menandatangani surat dari Pangeran Ketiga. Lalu ia meritakan Guenwi membawa Qin Chen ke dalam penjara hitam, dan ia ingin melihat Qin Chen seberapa lama bertahan di dalam penjara hitam tersebut. Guenwi pun membawa Qin Chen ke dalam penjara hitam. Ia meminta kepada penjaga penjara hitam yaitu Kapten Tian untuk mengawasi Qin Chen. Jika Qin Chen sudah mengakui perbuatannya, maka Qin Chen bisa dibebaskan dan keluar dari penjara hitam tersebut. Lalu Kapten Tian berkata kepada Guenwi apa yang Qin Chen lakukan hingga semua menjaga dan mengawalnya. Penjaga kota Guenwi pun meminta Kapten Tian untuk jangan meremehkan Qin Chen. Karena Qin Chen lah yang menghancurkan keluarga Feng hingga ke akar-rakarnya. Ia meminta Kapten Tian untuk berhati-hati dengan Qin Chen. Kapten Tian pun berkata kalau semua orang yang ia tangani tidak mungkin bisa keluar dengan aman. Lalu Kapten Tian memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengirim Qin Chen ke area hukuman berat. Tapi sebelum ia membawanya, ia meminta pengawalnya untuk memeriksa apakah Qin Chen menyimpan sesuatu di dalam tubuhnya. Qin Chen pun dengan santainya berkata kepada Kapten Tian, jika ia menjadi Kapten Tian, ia tidak akan menempatkan diri sendiri dalam masalah. Lord Qin Chen pun mengancam jika Kapten Tian menyentuh sehelai rambutnya saja, percaya atau tidak, dalam waktu dua hari Kapten Tian akan menangis dan berlutut memohon kepadanya. Lalu Kapten Tian dengan lantang berkata kepada Qin Chen, beraninya Qin Chen mengancam dirinya di dalam penjara hitamnya. Qin Chen tahu kalau Kapten Tian tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Dan setiap tengah malam mengalami rasa sakit di titik akupuntur yang tidak tertahankan. Dan saat pagi rasa sakitnya akan menghilang. Selama ini Kapten Tian juga tidak bisa memanatkan energi sejati. Seluruh tubuhnya juga terasa kaku dan sakit. Seketika Kapten Tian pun tercengang, mengapa Qin Chen tahu semua tentang apa yang dialami dirinya selama ini. Lalu Qin Chen juga berkata kalau Kapten yang masih begitu muda tapi takutnya tidak akan punya hari yang baik untuk hidup. Pengawalnya pun tidak terima dan akan memukul Qin Chen. Namun Kapten Tian langsung menghentikannya. Ia meminta Qin Chen untuk menjelaskannya. Jika tidak, ia akan membuatnya menyesal datang ke penjara hitam tersebut. Qin Chen pun menjelaskan. Kapten Tian sangat ketakutan jadi mulai meminum pil kelas atas untuk menstabilkan lautan Qin-nya. Dan semua itu menghabiskan banyak uang. Qin Chen juga tahu kalau Kapten Tian hanya mencapai ranah martial venerable selama 3 tahun. Kemudian mundur ke ranah martial ancestor. Juga masih ada gejala yang muncul. Qin Chen menyarankan kepada Kapten Tian untuk segera merawatnya. Dan jangan sampai mati secara tiba-tiba dan tidak mengetahui penyebabnya. Qin Chen meminta Kapten Tian untuk mencoba menekan sendiri kesadarannya dan juga titik akupunturnya. Maka akan tahu semua penyebabnya. Seketika, Kapten Tian pun mencoba menekan titik akupuntur di tubuhnya. Kapten Tian pun langsung kesakitan di saat menekannya. Lalu, Qin Chen berkata, Meskipun masalahnya serius tapi Kapten Tian sangat beruntung sudah bertemu dengan Qin Chen. Dan Kapten Tian masih punya secerca harapan. Kapten Tian pun meminta Qin Chen untuk menyembuhkannya. Qin Chen pun menjelaskan kepada Kapten Tian untuk pergi ke pevilum pil dan menanyakan identitasnya. Qin Chen juga berkata, Apakah Kapten Tian tidak penasaran kenapa Komandan Geng tidak berani melakukan apapun kepadanya. Sebaliknya, Komandan Geng ingin memincam Kapten Tian untuk melakukan beberapa trik. Kapten Tian pun menuruti apa, kata Qin Chen dan meminta anak buahnya untuk menurutinya. Beberapa waktu kemudian, Kapten Tian pun menemui Qin Chen kembali. Dan ia berkata kalau Qin Chen bukanlah penjahat yang kejam. Setelah memikirkannya, memang ada banyak keraguan. Ia menjelaskan kalau divisi penjaga kotanya memwakili wajah kota kerajaan. Dan ia tidak bisa menghukum orang jika kejahatannya belum jelas. Ia pun melepaskan Qin Chen. Dan ia meminta Qin Chen untuk duduk dan mereka mulai menghormati Qin Chen. Kapten Tian berkata kepada Qin Chen tentang masalah yang ada pada tubuhnya. Qin Chen pun menjelaskan kalau Kapten Tian seharusnya baru meningkatkan bloodline-nya sekitar 3 tahun yang lalu. Ia juga tahu kalau binatang darah yang digunakan Kapten Tian untuk meningkatkan bloodline tingkat 5 adalah macan tutul neraka tingkat 5. Sedangkan ketika bloodline ditingkatkan ke tingkat 4, Kapten Tian menggunakan binatang cakar besi tingkat 4. Seharusnya Kapten Tian mengolah latihan dengan atribut api. Sedangkan bloodline-nya bersifat Yin. Dan itu semua masalahnya ada di binatang cakar besi dan kristal darah macan tutul neraka. Qin Chen juga menjelaskan kalau binatang cakar besi memiliki elemen emas dan macan tutul neraka elemen kayu. Dalam 5 elemen, elemen emas mengatasi elemen kayu bukanlah penyebabnya. Melainkan ada pada pekerjaannya. Lalu Qin Chen juga menjelaskan kalau penjara hitam adalah tempat divisi penjaga kota menahan terpidana hukuman mati. Dan tempat tersebut dipenuhi dengan keputus asaan, kekerasan, dan kematian. Kapten Tian ditempatkan di sana sepanjang waktu. Tentu saja membuat tubuhnya akan mengumpulkan energi kematian jahat. Dan energi kematian ini cocok dengan kristal darah di tubuhnya. Juga latihan kultifasinya. Semua itu seperti meledakan tong bahan peledak. Kapten Tian pun memohon kepada Qin Chen agar bisa menyembuhkan dirinya. Lalu Qin Chen pun memberikan resep terlebih dahulu dan meminta digunakan selama setengah bulan. Maka akan menyingkirkan energi kematian. Qin Chen juga menulis resep dan memberikan kepada Kapten Tian. Qin Chen juga mengatakan kalau penjaga penjara hitam juga dapat mengambil resep tersebut, menyingkirkan energi kematian dalam tubuhnya. Dan resep tersebut hanya untuk menyingkirkan energi kematian dari tubuhnya. Tidak menyembuhkan akar penyebabnya. Qin Chen juga memiliki beberapa metode pemurnian Qi yang dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat untuk menyembuhkannya. Qin Chen pun akan memberitahu kepada Kapten Tian. Seketika Qin Chen pun menyembuhkan Kapten Tian dengan kekuatannya. Dan jika ingin sepenuhnya sembuh, Kapten Tian harus menuruti semua perkataan Qin Chen. Jika tidak, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Kapten Tian pun berterima kasih kepada Qin Chen. Ia mengatakan, kelak, selama ia masih ada di sana, Qin Chen bisa melakukan apapun di area penjara hitam. Dan tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!